Halo Sobat Fakta Unik, selamat datang kembali di channel Fakta Unik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fakta unik lebah madu. Lebah madu adalah jenis lebah yang paling dikenal dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selain menghasilkan madu, lebah madu juga berperan dalam proses penyerbukan tanaman, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan serta hasil panen. Proses pembuatan madu oleh lebah madu dimulai dengan mengumpulkan nektar dari bunga dan membawanya ke sarang. Di sarang, nektar tersebut diubah menjadi madu melalui proses penyimpanan, penguapan, dan pengolahan oleh lebah madu. Madu yang dihasilkan oleh lebah madu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Madu mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selain itu, madu juga digunakan sebagai bahan alami untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Inilah beberapa fakta-fakta unik lebah madu yang telah fakta unik rangkum. Pertama, lebah madu adalah serangga sosial yang tinggal di koloni. Koloni lebah madu terdiri dari ribuan lebah, dengan satu ratu yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan baru. Kedua, lebah madu adalah polinator yang sangat penting, karena mereka membantu membuahi tanaman dan memungkinkan tanaman untuk berkembang biak. Ketiga, lebah madu bisa terbang dengan kecepatan hingga 24 km per jam. Ini memungkinkan mereka untuk menjangkau bunga-bunga yang terletak jauh dari sarang mereka. Keempat, lebah madu juga bisa mengenali warna dan bentuk bunga yang berbeda-beda. Mereka bahkan bisa mengidentifikasi bunga yang sudah dikunjungi oleh lebah lain dan tidak memiliki nektar lagi. Kelima, lebah madu juga bisa menari untuk berkomunikasi dengan lebah lain dalam koloni. Gerakan tarian mereka memberitahu lebah lain tentang lokasi bunga yang mengandung nektar. Keenam, satu koloni lebah madu bisa memproduksi hingga 136 kg madu dalam setahun. Madu ini digunakan sebagai sumber makanan untuk koloni dan juga bisa dikumpulkan oleh manusia untuk dimakan atau dijual. Ketujuh, lebah madu memiliki dua jenis sarang, sarang yang dihasilkan oleh koloni dan sarang yang dibuat oleh manusia untuk mengumpulkan madu. Sarang yang dihasilkan oleh koloni terbuat dari lilin yang diproduksi oleh lebah itu sendiri. Kedelapan, ada lebih dari 20 ribu jenis lebah di dunia, tetapi hanya lebah madu yang dipelihara oleh manusia untuk diambil madunya. Kesembilan, lebah madu memiliki sistem pertahanan yang sangat baik. Mereka dapat mengeluarkan senyawa kimia yang dapat membunuh serangga lain dan melindungi koloni mereka. Kesepuluh, lebah madu juga menghasilkan produk selain madu, yaitu propolis dan royal jelly. Propolis digunakan sebagai bahan peredas sakit, sedangkan royal jelly digunakan sebagai suplemen makanan. Itulah beberapa fakta unik tentang lebah madu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Fakta Unik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.